Baru-baru ini, viral di media sosial, seekor kucing ditemukan dalam koper oleh petugas keamanan di Bandara John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat pada 16 November 2022 lalu Wah, 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 mau ikutan traveling juga nih kucingnya Sebenarnya boleh gak sih membawa hewan ke dalam pesawat udara? Dalam penerbangan domestik, sejauh ini ada beberapa maskapai yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan untuk membawa hewan ke dalam pesawat udara Tetapi hanya masuk dalam bagasi tercatat ya, Sobat Ilman Aviasi, bukan cabin atau hand carry Berikut 10 maskapai penerbangan domestik yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan membawa hewan ke dalam pesawat udara 10 maskapai tersebut masing-masing memiliki peraturan yang berbeda-beda 1. Maskapai Super Air Jet masuk dalam bagasi tercatat 2. Sriwijaya Air masuk dalam bagasi tercatat 3. Maskapai Nam Air masuk dalam bagasi tercatat 4. Air Asia tidak diperbolehkan untuk membawa hewan 5. Batik Air tidak boleh 6. Lion Air masuk dalam bagasi tercatat CityLink Indonesia tidak diperbolehkan untuk membawa hewan 8. Pelita Air tidak boleh membawa hewan 9. Garuda Indonesia boleh dibawa dengan syarat masuk dalam bagasi tercatat 10. Maskapai Transnusa tidak boleh membawa hewan peliharaan 9. Semoga informasi kali ini sangat bermanfaat 10. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe 10. Ilman Apiasi Channel yang membahas tentang sekitar informasi dunia penerbangan 10. Peraturan tentang penerbangan 10. Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh